Agar orang-orang Yahudi tahu Bahwa di agama kita ini ada istirahatnya Gitu loh Ada, ada hiburan dalam agama kita Itu Islam Kemudian Kita lihat bagaimana Nabi sendiri Mempraktekan hiburan Beliau alaih salatu wassalam Itu pernah Balapan lari sama Aisyah Beliau tahu Beliau perlu hiburan Istrinya juga Perlu hiburan Maka kata Aisyah Pada suatu hari Tadkala dalam perjalanan Fasabaktuhu 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 Jadi Nabi SAW Menantang Aisyah untuk Lari Ketika beliau bersama Para sahabatnya, sahabatnya suruh jalan duluan Nabi di belakang Sama Aisyah berdua Akhirnya lari Nabi Perlu hiburan Ia Kemudian dalam hadis Riwayat Muslim Ini Aisyah lagi menceritakan Kata Aisyah Nabi menutupi aku Dengan selendangnya Sehingga aku melihat Kepada permainan mereka Bermain Artinya ada yang nonton Ada yang main Ini hiburan Akhirnya Akhirnya Nabi terus berdiri Buat Aisyah Sampai Aisyah merasa Udah capek Lelah Selesai Jadi hiburan itu Perlu Tapi tidak selalu Kemudian jamaah Ketika di rumah Nabi Alayhi S.A.W Di hari raya Ada dua Bocah cilik perempuan Yang bermain rebana Sambil bersenandung Nabi Alayhi S.A.W Mengatakan Takal gitu Abu Bakar masuk rumah Lalu memarahi Dua bocah ini Apa kata Nabi S.A.W Dakhumah Biarkan keduanya Wahai Abu Bakar Liyaklah menas Agar orang tahu Awli ta'lama yahud Anna fi dinina fusha Agar orang-orang Yahudi tahu Bahwa di agama kita Ini ada istirahatnya Gitu loh Ada Ada hiburan Dalam agama kita Tuh Islam Gila